Apakah Eki benar-benar masih hidup? Isu liar muncul, mengungkap misteri baru di balik kasus pembunuhan Vina Cirebon. Apakah mungkin seseorang yang dianggap meninggal, ternyata masih hidup? Kabar mengejutkan muncul terkait Eki, salah satu sosok kunci dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Muncul isu liar yang menduga bahwa Eki sebenarnya belum meninggal, memicu spekulasi baru mengenai siapa sebenarnya pelaku dalam kasus ini. Bagaimana mungkin, setelah sekian lama, masih ada misteri tak terpecahkan? Publik terbelah, banyak yang penasaran dengan kebenaran di balik rumor ini. Apakah kalian percaya Eki masih hidup? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kasus kematian Vina dan Eki terus menjadi sorotan, apalagi setelah pengakuan mengejutkan dari saksi Dede yang menyatakan bahwa kesaksiannya diarahkan oleh Ibturudiana. Bagaimana mungkin seorang saksi dihadapkan pada tekanan seperti ini? Sontak publik pun semakin curiga dan mempertanyakan motif di balik sikap Rudiana yang tampaknya ingin menjauh dari kasus ini. Apakah menurut kalian, ada sesuatu yang disembunyikan? Banyak yang merasa ada kejanggalan di sini, terutama dengan munculnya rumor bahwa Eki sebenarnya masih hidup dan pelaku pembunuhan Vina bukanlah orang lain, melainkan Eki sendiri. Bagaimana pendapat kalian tentang dugaan ini? Frans, seorang teman dekat Eki, akhirnya angkat bicara. Dalam percakapan dengan Dede Mulyadi, Frans merasa perlu meluruskan spekulasi yang beredar. Ia menyebutkan bahwa Eki, anak dari Ibturudiana, mungkin masih hidup, meski publik sudah menganggapnya meninggal bersama Vina. Informasi ini semakin memperkeruh suasana. Apakah pengakuan Frans ini bisa dipercaya? Jika benar, apa yang sebenarnya terjadi pada Eki dan Vina? Bagikan opini kalian tentang perkembangan ini di kolom komentar.